3 Kampung Mulutambang di area pertambangan PT Brokol yakni Kampung Sembakungan, Kampung Tasuk, dan Kampung Tumbit Melayu bersepakat membentuk organisasi bernama Forum Komunikasi Kampung Mulutambang atau disingkat FK Kumbang. Terbentuknya organisasi ini didasari kesamaan karakteristik maupun visi dan misi agar Kampung Mulutambang dapat segera mengejar ketertinggalan pembangunan hingga peluang tenaga kerja yang lebih berpihak bagi masyarakat Kampung Mulutambang. Yusran, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tumbit Melayu kepada Benyus TV mengatakan, Terbentuknya organisasi persatuan 3 Kampung Mulutambang ini dilakukan setelah ketiga kampung bermusyawarah di Hotel Palmi pada Minggu 2 Desember 2018. Tanggal ini, lanjut pria yang didaulat sebagai sekretaris FK Kumbang itu disepakati menjadi hari lahir FK Kumbang. Kami ingin gambar itu dengan bila bahwa kami membentuk forum ini, forum komunikasi mulutambang ini, Beny mencari keadilan terhadap Keteperopol. Karena kampung kami bener 100% untuk diperdayakan baik sisi jalan, bener di asfal 100%, tenaga kerja pun masih banyak yang nganggur, nah maka kami harap, maka dalam hal ini, ya kita kami mencari keadilan terhadap perusahaan. Sementara itu, Rizal, Kepala Kampung Sembakungan yang juga didaulat sebagai Ketua FK Kumbang mengatakan, Terbentuknya FK Kumbang selain bertujuan menuntut keadilan, juga guna membantu PMK Brau membangun 3 kampung mulutambang tanpa menggunakan APBD Brau. Kami bersatu, hari ini berganda dengan tangan untuk berteriak, untuk meminta kepada pihak PT Brau Pol, untuk penyeluruhan dana CSR, prioritaslah 3 kampung mulutambang. Secara penghasilan, kami tahu dan mungkin orang semua tahu, menutama itu penghasilan APBD dan apapun bentuknya itu, itu dari kampung kami. Jadi tidak ada salahnya kalau kami mencarkan untuk kegiatan. Satu saja, bangun kampung kami. Untuk diketahui, Kampung Sembakungan berada di mulutambang set lati main operation, Kampung Tasuk berada di mulutambang set sambarata main operation, sementara Kampung Tumpit Melayu berada di mulutambang set binungan main operation. Yang keseluruhannya memang berada di area pertambangan PT Brau Pol beserta subkontraktornya. Miko Gustinanda, Benyus TV, melaporkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!